Terima kasih Mempunyai tubuh yang kekar dan tinggi besar Bison, seekor sapi jenis limosin hasil perkawinan sapi simental dengan sapi perah dengan bobot 900 kg tersebut sontak menjadi perhatian para petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat saat dilakukan cek kesehatan hewan kurban Setelah dilakukan pengecekan, Bison pun dinyatakan sehat dan layak untuk diperuntukkan untuk kurban Idul Adha Pemilik peternak sapi Entang Sukanda menuturkan jika Bison merupakan sapi terbesar yang ada di peternakannya Bison pun siap dijajakan dengan harga 50 juta rupiah Ya, kebanyakan yang saya dengar lagi nilai emosin sementara atau belas peran setiap hal juga kalau disini ya lumayan banyak juga yang membedakan nih Pak, selain ukurannya yang besar apa juga? Ya, terutama ukuran bentuk fisik yang lemuk gitu Dalam sidak dan cek kesehatan hewan ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah untuk memeriksa hewan kurban karena ada untuk dijadikan hewan kurban tersebut hewan harus benar-benar sehat dan memenuhi kriteria Yang tidak sesuai ya, contohnya apabila ini kalau sesuai syariat Islam harus cukup umur dilihat dari giginya yang bunglak ada juga yang menjual masih muda agar harganya murah, nah itu sebaiknya masyarakat juga memperhatikan itu kemudian yang cacat, tidak boleh cacat ya tanduk harus sempurna, telinga tidak boleh apa namanya, bolong atau bekas ada gunting dan lain sebagainya kaki harus sempurna kemudian buah zakar harus seimbang ini ada testisnya juga diutamakan jantan kemudian sehat ya sehat, lihat dari matanya dilihat matanya bernih jernih, kemudian cuping hidungnya basah kemudian pantatnya bersih kemudian bulunya juga bersih mengkilat dan kalau yang cacingan itu kelihatan dari penampakan luarnya juga sudah bisa kita lihat hewan-hewan yang sudah dinyatakan sehat dipasangkan kalung sehat oleh petugas disenakan petugas pun mengajak agar penjual untuk memasarkan hewan kurban secara online Algi Mohamad Gifari Bandung TV dikocok dikocok ini selamat menikmati